Untuk apa itu? Ini gaun pernikahan. Untuk pernikahan kita besok. Dimas, kamu ini memang bener-bener udah gak waras ya? Karena sekarang raja udah gak ada. Itu bukan anak raja, Arsih. Itu anak aku. Yang lagi halu itu bukan aku, tapi kamu Dimas! Ingat ya. Kita bukan suami istri. Dan kita gak pernah punya anak. Kamu bukan siapa-siapa aku! Tante. Selama ini kamu bohongin saya ya. Kamu dan Iqbal bohongin saya. Malam Tante. Bukan gitu. Sebenarnya ini karena... Gak ada karena-karena. Ambil Tukumis. Ambil! Sini. Masuk. Masuk! Ya, ya, ya. Ampun Tante, ampun. Ampun. Aduh Tante. Ampun Tante, ampun, ampun. Ya, udah makin malam. Mendingan kita cari tempat istriah dulu ya. Besok lagi kita lanjutin buat cari Arsih. Oke? Terusin aja bro. Toi ini kan juga belum terlalu malah. Karena setiap detik itu akan sangat berguna untuk kita selamatkan Arsih. Ya, gue sih mau menurusin perjalanan gue. Tapi dengan kondisi lo kayak gini. Kayaknya gak memungkinkan, Jad. Lo harus inget. Orang yang kita cari ini adalah penjahat yang nekat. Lo bisa kenapa-napa kalau lo gak pulih tenaga lo. Mal, justru gue akan semakin kehabisan energi. Kehabisan semangat ketika Arsih belum ditemukan sampai sekarang. Mal. Arsih itu sumber kekuatan gue. Gue masih bertahan sejauh ini. Meskipun dengan luka tembak. Ya, itu karena gue termotivasi untuk menemukan Arsih. Ya, gue ngerti sama perasaan lo. Gue juga khawatir sama Arsih. Keselamatan Arsih. Tapi kalau lo sakit juga, kita malah makin sulit buat cari Arsih. Gimana aja? Lo mau ikutin saran gue atau tetap dengan pendirian lo? Ya, yang gue pengen sih... Kita harus istirahat dulu. Ya udah, tak serah. Gue ngerti lo aja. Kita cari tempat istirahat dulu. Nah, gitu dong. Tapi sekarang gue bingung nih. Kayaknya di sekitar sini gak ada penginapan. Oh, atau kita cari masjid di sekitar sini aja. Kita istirahat di sana. Ya, sekalian kan kita belum sholat juga. Ya, itu gue lebih setuju. Oke. Udah jam segini dia sebelum pulang juga. Kemana ya? Aduh. Sebetulnya aku juga pengen cari Arsih ini. Tapi kemana? Udah malam lagi. Raja juga belum ngasih kabar. Apa aku... Jalan aja ya keliling. Siapa tau masih ada sekitaran sini. Habis itu... Baru aku jemput Tias di rumahnya Pak Irwandi. . 'RE du Itu yang udah. Belum pelanjut. Ba laufen... Udah, udah, udah. Gue bisa sendiri. Serius. Ya. Suget ya. Nah tymun berken. Oke, sekarang kita ambil wudhu ya. Kita sholat dulu baru kita istirahat. Bak, itu kayaknya marbot di sini. Iya, mungkin nanti setelah kita sholat, kita minta izin ke dia untuk ikuti istirahat di sini. Iya. Mbak, sepertinya gue ada ide yang bagus. Ide apa? Arsi kan saat ini pasti khawatir dengan kondisi gue sekarang. Dan mungkin dia berpikir setelah ditembak Dimas, gue gak selamat. Iya, terus? Gue harus kasih tau ke Arsi kalau kondisi gue sedang bebek aja dan justru sedang berusaha untuk mencari dia. Supaya pikirannya lebih tenang. Tapi gimana caranya? Itu dia idenya. Gue akan minta izin ke marbot supaya gue diperbolehkan bertadarus di sini. Siapa tau Arsi dari sekitar sini? Dan mendengar gue sedang mengaji. Dia pasti akan mengenalin suara gue. Ya juga ya. Bagus juga itu loh. Ya Allah. Allah, Arsi kamu dimana nak? Ibu yakin kamu pasti bisa melalui ini semua. Kamu anak yang kuat, tangguh, dan gak pernah menyerah. Seberapa beratnya ujian hidup kamu. Ya Allah, kembalikanlah Arsi kepada kami dan keluarganya. Assalamualaikum, Sumi ada apa? Apa? Ilham itu Dias. Terus sekarang ketahuan sama Ibu Hanum. Ya Allah. Yaudah, saya kesana sekarang. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya Allah, dadah aja. Tapi Ja, gimana kalau Dimas tahu dan dengar itu suara lo? Itu bahaya buat Arsi. Artinya dia bisa bawa Arsi lebih jauh dari sini. Ya kan? Enggak, pemikiran lo terlalu jauh, ya. Dimas tidak akan ngeh dengan suara gue. Dan lagi pula, Pak. Orang bertadarus itu biasa suaranya mirip-mirip. Iya kan? Benar juga sih lo. Benar. Keluarga Pak Erwani gak pernah gagal. Cernas. Lihat apa yang aku bawa. Untuk apa itu? Ini gaun pernikahan. Untuk pernikahan kita besok. Dimas, kamu ini memang benar-benar udah gak waras, ya? Terserah kamu mau bilang apa, sayang. Yang jelas kita besok akan nikah. Enggak. Aku ini masih istrinya Raja, Dimas. Arsi, Raja udah meninggal. Aku gak akan pernah mau menikah sama kamu. Kamu mau atau tidak itu gak jadi masalah untuk aku, Arsi. Jangan lupa. Tidak. Jangan lupa. Tidak. 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 Terima kasih. Apa suamiku masih hidup? Tolong selamatkan suami hamba, Ya Allah. Agar kami bisa bertemu kembali. Ya Allah, jika memang suami hamba masih hidup, tolong berikan tanda-tanda kepada hamba, Ya Allah. A'udhu billahi minash shaitanirroji Bismillahirrahmanirrahim Wa min ayatiyan hola-holakum min anfusikum aswaja Litas kunu ilaiha wa ja'ala baynakum mawaddatawwa rahma Inna fi zalika la'ayatillikau miyatafakkarun Ini kan surat Ardum ayat 21 Sepertinya aku kendeng sama suara ini Wa min ayatihi hola-holakum samawati wal ardi Masya Allah, hamba bisa melihat Betapa raja sangat mencintai arsi Ya Allah Meski raja merasakan sakit yang luar biasa Tapi sepertinya raja tidak mempedulikannya Dan terus berjuang mencari arsi Gua juga harus terus berjuang seperti raja Karena gua harus mendapatkan restu dari mama Supi bisa nikah sama Dias Ya Allah Itu suara suami hamba Ya Allah Alhamdulillah ya Allah Suami hamba masih hidup Terima kasih Ya Allah Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Wow, hebat banget. Jawab. Jangan diem aja. Ngomong. Mas Iqbal, tante. Bohong. Ya, emang Mas Iqbal kok tante yang nyuruh saya nyamar? Gak mungkin anak saya ngajak-ngajakin orang untuk ngebohongin mamanya. Gak mungkin. Kenyatanya kayak gitu. Oh, kalau gitu kenyatanya kamu harus putus. Ya, saya juga udah bilang putus, tante. Tapi dianya maunya backstreet. Ya ampun. Kasianya non-dias. Dicidang kayak gitu sama nyonya Hanum. Untungnya non-dias bisa jawab. Kayaknya Mas Yisumi semangat ini. Non-non-non-non-dias. Jangan tau disalahin. Kas terus. Ah, enggak, 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 enggak. Kamu harus putus karena kamu kasih pengaruh buruk sama anak saya. Sangat buruk. Saya sampai gak kenal. Enggak mungkin Iqbal bohong sama mamanya. Kamu buruk buat dia. Ya, enggak lah tante. Malah yang pengaruhin saya itu Mas Iqbal. Tapi pengaruhin yang baik-baik, tante. Iya, kita saling mempengaruhi satu sama lain. Tapi yang baik ya. Karena kita saling mencintai, tante. Enggak enak aja diajak ngomong malah ngeyel ya. Nyaut dulu lo. Comel kamu itu, comel. Ya, karena saya punya pendapat juga emang tante doang. Dari awal saya gak suka sama kamu. Gak suka sama Arsi. Gak suka sama keluarga kamu. Terus kamu pikir dengan sikap kamu kayak begini, saya akan setujuin. Saya akan ngertuin kamu sama Iqbal. No way! Gak akan pernah. Ya, maafin saya ya tante. Saya kayak gini juga. Karena tante ngelarang saya kan pacaran sama Iqbal. Nyaut lagi. Comel banget. Ih, enggak jelin cabai menutnya. Aku harus keluar dari sini. Mudah-mudahan ada celah untuk aku kabur. Aku yakin banget. Yang tak ada urusan tadi di masjid adalah Raja. Itu artinya, sekarang Raja masih di dekat masjid. Raja masih di dekat masjid. Raja. Lihat apa yang aku bawa. Pertama Raja, Untuk apa itu? Ini gaun pernikahan. Untuk pernikahan kita besok. Dimas, kamu ini memang bener-bener udah gak waras ya? Terserah kamu mau bilang apa, sayang. Yang jelas kita besok akan nikah. Enggak! Aku ini masih istrinya Raja, Dimas! Arsy, Raja udah meninggal. Sekarang cuma ada kita berdua, Dimas untuk Arsy. Dan kamu, Arsy, adalah milik aku. Udah gak ada siapa-siapa lagi disini selain Dimas dan Arsy. Sakit kamu, Dimas. Arsy, dengerin aku dulu. Seharusnya memang dari dulu aku nikahin kamu. Gak mau. Aku gak akan pernah mau menikah sama kamu. Dari dulu, sekarang ataupun nanti. Kamu mau atau tidak itu gak jadi masalah untuk aku, Arsy. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Tampai jumpa lagi. Tampai jumpa lagi. Bawak. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.